Halo, perkenalkan nama saya Sufi, saya di SIRKA sebagai quality control. Oke, bertugas sebagai QC ya, quality control. Sebelum masuk ke job desknya, mau nanya dulu, SIRKA ini latar belakang kapan berdirinya, sejak kapan? SIRKA berdiri, pertamanya 2019, sekitaran bulannya kurang tahu, tapi tempatnya di Surabaya. Oke, berarti ini awalnya Surabaya? Awalnya Surabaya, pindah ke Bandung, pertamanya 2021 akhir. Langsung ke sini? Bukan, pertama kita di Jalan Riau, ini kebetulan tempat baru kita, kita baru pindah. Akhir tahun 2023 kemarin. Oke, oh berarti baru banget ya? Baru banget. Untuk SIRKA sendiri, ini kan gak film ya? Jasa yang ditawarkan, apa ini jualan film juga? Apakah di sini jualan kamera juga? Atau hanya develop aja? Sebenarnya, kalau SIRKA yang baru ini, kita one stop shopping lah, bisa beli kamera, ada merchandise juga dari kita, ada dari teman-teman juga, ada dari Moring Giant gitu. Terus, mau beli film, mau beli aksesoris, cuci film, kita semuanya ada sih. Untuk jenis kameranya apanya yang dijual di sini? Rata-rata apa? Dispo kah atau ada medium format? Nah, kita fokusnya di 135 sih, ada dari disposable, kamera-kameranya lomografi, terus SLR-nya juga kita sediain, entah titipan dari teman-teman kita di Bandung, entah teman-teman komunitas gitu. Yang mau titip jual, bisa kita titipin di sini. Oh, jadi bisa di titip jual, kalau teman-teman mau jual kamera aja, titip jual di sini bisa? Bisa. Oke. Dan untuk varian kamera yang paling laku apa di sini? Paling laku, kalau di sini, dari disposable atau SLR sih, rata-rata kayak gitu. Oke, jadi bisa dibilang konsumennya lebih ke anak-anak yang baru mau coba-coba ya? Nah, gitu. Bukan profesional kalau di sini, rata-rata. Oke. Terus, untuk jasa cuci, itu apa aja? Cuci, bisa N6 gak sih? Kalau di sini kita ngeri terima N6, cuman sampai ECN aja, dari BW, C41, sama ECN2. Dan ukurannya? 135? 135, defscan, tapi kalau 120, kita cuma terima def only gitu. Kalau develop aja ya? Hmm. Oke. Dan untuk harga bisa di-school ya? Berapaan? Harganya start dari Rp40.000. Start dari Rp40.000. Kalau C41, Rp40.000 sampai Rp60.000. Gimana kualitas scan-nya? Kalau Black and White, start-nya dari Rp50.000 sampai Rp70.000. ECN juga sama kayak Black and White. Oke. Nah, untuk proses C41, itu sekarang pakai mesin? C41 kita pakai mesin, Black and White-nya kita manual, ECN-nya kita manual. Kemudian, untuk konsumen nih, rata-rata itu orang Bandung aja, atau ada yang dari luar kota bahkan. Random sih kalau di sini, orang Bandungnya banyak, tapi dari luar kota juga lumayan banyak. Entah dari Papua, Sulawesi gitu, Sumatera banyak. Terus yang uniknya juga kita punya customer loyal dari Jerman, yang setiap bulan atau setiap dua bulan sekali ada untuk ngirim ke sini gitu. Jadi dia ngirim dari Jerman ke sini, khusus buat cuci, scan? Iya. Awalnya, dia lagi liburan ke Bandung, main ke Bandung, terus cari-cari kamera, main analog. Akhirnya jadi customer setianya kita sih. Oke. Berarti dia wisatawan? Wisatawan. Bukan profesional fotografer. Wisatawan. Cuma hobi di fotografi. Kira-kira apa yang bikin dia balik lagi ngirim ke sini? Sekarang di Jerman juga banyak lab kan? Kira-kira apa menurut Kang Sufi? Karena kalau kita sih biasanya ngasih juga info-infonya gitu kayak filmnya kebakar gara-gara apa. Ini kok meteringnya kayak gini, biasanya kenapa gitu. Biasanya kita edukasi juga, nggak hanya cuci film, kasih filenya, udah gitu aja nggak. Biasanya kita makanya selalu kasih tau ke customer buat ambil kelisenya, karena takut juga kita yang salah atau customernya yang salah gitu. Oke, berarti kedekatan emosional itu yang bikin orang jadi repeat order ya? Artinya balik lagi. Betul. Yang di Indonesia tadi katanya ada dari Papua. Ada. Mereka ngirimnya personal apa? Kan kalau di luar kota kan buat ngirim kadang-kadang kolektif tuh. Nah, iya. Itu juga nggak? Maksudnya kolektif juga dari Papua? Kadang-kadang kolektif. Mungkin kalau di sana yang mainnya belum terlalu banyak. Jadi yang kolektif kadang-kadang ada, kadang-kadang personalan juga ada. Tapi mereka tumpuk dulu lima rol gitu, enam rol, baru mereka cuci biasanya gitu. Biar ngirit, ini ya ongkir ya? Ngirit, ongkir. Sekalian belanja juga, mereka kirim juga film gitu. Oke. Nah, di sini kan Kang Sufi bertindak sebagai kontor ya? Betul. Job base-nya apa tuh? Biasanya aku ngecek obat, terus uji kelayakan si film-film yang udah keluar dari mesin gitu. Biasanya aku cek entah filmnya kenapa tiba-tiba shifting gitu. Biasanya entah dari bleacher atau fixer yang bermasalah. Biasanya aku cek rutin per satu minggu sekali buat obat-obat gitu. Entah bikin ngeracik obatnya juga aku yang bikin gitu. Jadi, operator di sini cuma ngejalanin mesin sama sken aja. Oke. Ada berapa operator? Di sini kebetulan sekarang lagi cuma dua operator, satu lagi cuti gitu. Oke. Berarti Kang Sufi ini nggak mencuci untuk customer ya? Tapi ke QC aja ngecek-ngecek. Aku cuci di hari-hari biasanya customer nggak bisa jaga, terus mayoritas aku weekday di sini. Karena teman-teman operator di sini rata-rata mahasiswa. Oke. Yang emang di komunitas, main di komunitas, kita ajak buat jadi operator di sini gitu. Oh berarti ngajarin nuci juga gitu? Ngajarin cuci. Terus, karena di sini juga kita sediain jasa buat kelas cuci. Oh ada kelas cuci? Ada kelas cuci. Banyak teman-teman yang interes ke sini tuh buat ikutan kelas gitu. Dari mulai BW, ECN2, C41 kita ajarin. C41 bebas mau pakai mesin atau manual, kita ajarin juga gitu. Nah biaya buat kursus ini rata-rata? Tergantung, kolektif atau mandiri. Mandiri bisa, kolektif bisa. Biasanya nanti biasa by WhatsApp aja ke kita. Oke, jadi bisa nge-DM atau WhatsApp ya? Oke. Nah untuk mesin, boleh tau nggak di sini tuh pakai, untuk mesin scan apa pakai Noritsu atau Frontier? Kita mesin scan di sini pakai Noritsu aja. Kalau dulu emang pakai DSLR, cuman kualitasnya kadang-kadang ada shifting, ada apa gitu. Jadi kita sekarang fokus di Noritsu aja gitu. Masuk mesin C41? C41 kita pakai Konica. Oh Konica justru. Pakai Konica di sini. Berarti kalau dihitung-hitung 2019 di Surabaya, 2021 akhir ya? 2021 akhir di Bandung. Berarti Kang Sufi ngikut di sini berada berapa? Aku awal masuk sini tuh Agustus 2021. Jadi pertengahan Sirka, eh 2022, Agustus 2022 aku join di Sirka. Yang sebelumnya operator dari Surabaya ikut ke Bandung, cuman resign jadi aku yang ganti. Nah itu pista gabung di sini cerita gimana? Karena Sirka tuh emang dari dulu mainnya di komunitas ya. Entah dari Rabu Matret, Analog Friendship. Kebetulan aku join di Analog Friendship. sering main ke Sirka, sering ngobrol sama operator-operator, sering cuci sendiri juga di Sirka. Terus ketika Sirka ngebutuhin operator awalnya buat ngeoperasiin mesin, kebetulan aku bisa cuci. Jadi masuklah join ke Sirka gitu. Oke. Berarti sebelum join, Kang Sufi udah ada basic pengetahuan mencuci dong? Udah. Oke. Aku pertama dulu belajar kalau anak Bandung biasanya tahu Indigo Film Lab. Oh iya. Pak Ahong. Pak Ahong, Kang Jay, aku belajar sama mereka gitu. Di Cikapundung. Di Cikapundung. Di Cikapundung. Tidak tahu persisnya tanggalnya kapan, Februanya kapan, jadi akhirnya dinamain Sirka gitu. Oh oke. Sirka 2019 gitu. Sirka juga kan artinya kira-kira ya? Iya, sekitaran gitu. Sekitaran. Kalau ordernya sendiri ada berapa? Selain ada koaram? Yang in charge full seorang sih koaram aja. Tapi ada partnernya satu orang lagi. Cuman jarang buat datang ke sini gitu. Tapi di Bandung apa di Surabaya? Nah, kalau yang satu lagi emang karena jarang buat ketemu, jadi aku nggak tahu. Tapi kalau koaram sekarang lagi di Bogor gitu. Buat kerjaan di luar Sirka. Iya, betul. Terus, nah mau nanya nih, kan Lab P banyak permunculannya. Maksudnya Sirka kan bisa dibilang juga bahan. Baru, betul. Nah, untuk menyiasatinya apa nih? Ada trik-trik tertentu kah dari Sirka biar pelangkannya yang baru ada, pelangkannya tetap datang? Kalau dari Sirka biasanya entah main dari komunitas, terus servicenya kita ke customer kayak nge-edukasilah, ngasih, ya buat newbie-newbie yang baru main gitu. Kita ajarin load, kita belajar unload, kita kasih tahu caranya metering. Terus komunitas juga kita sering support, entah dari devscan, entah dari film giveaway gitu. Terus selain itu, ya karena di Indonesia biasanya masih patokan dengan harga gitu. Biasanya kita mainin di promo Instagram, entah Tokopedia gitu, kayak gitu sih. Jadi di media harga sama pendekatan, edukasinya? Edukasinya, betul. Sama di komunitas. Komunitas. Ini kapan nge-collapse sama PWR nih gimana ya? Boleh, nanti. Boleh dibikirin sama PWR kedepannya. Tapi jauh, Bandung, Jakarta, eh susah. Tapi bisa diatur lah ya? Bisa diatur lah, nggak umpang. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah ini yang paling agak ini ya. Digital kan lagi rame nih. Anak-anak baru juga, ayo digital wala. Karena itu ribet gitu kan. Menyiasatinya gimana di era digital sekarang? Apalagi ada AI, filter-filter analog. Betul. Kalau kita biasanya ajarinnya lebih ke emosionalnya ya. Makanya kita ajarin kelas cucinya. Kita kasih lihat prosesnya. Biar temen-temen juga ngerasain full main analognya kayak gimana gitu. Kayak kita rekomendasiin buat temen-temen yang mau cepak gitu. Cetak analog. Kalau di Bandung ada labirin. Di Jakarta ada safe light gitu. Biar temen-temen juga belajar dari nol gitu. Dari kalian motret sampai hasilnya jadi dicetak gitu. Biasanya kita ajarinnya kayak emosional sih. Kayak gitu. Karena kalau emang bersaing dengan digital. Susah gitu. Entah dari sensor dan lain-lain. Makanya kita ajarin cucinya gitu. Ini benar-benar edukasi lah ya. Nah kalau ada yang mau drop film nih. Bisa kontaknya lewat apa aja di Sirka? Instagram, Whatsapp, atau Tokopedia. Kita setiap hari kita balesin gitu. Oke berarti bisa atau aktifnya bisa ada di Instagram. Whatsapp, atau Tokopedia gitu. Nomor Whatsapp ada di? Ada di Instagram, link biop. Tokopedia ada di Instagram. Di Instagram juga. Di Instagram, nanti linknya ada. Tokopedia. Nah untuk jumlah rol film. Yang Sirka kerjakan perharinya tuh. Berapa sih kisarannya? Berapa rol? Kalau perhari nggak nentu. Paling sedikitnya. Mungkin 10 gitu. Tapi rame-ramenya bisa 30-40 rol gitu. Apalagi setiap hari Rabu. Karena kita ada promo buat temen-temen yang ikutan Rabu Motret. Bisa 40 rol, 50 rol gitu. Jadi di Rabu itu loadnya lebih banyak? Loadnya lebih banyak. Dan itu random? 1,35, 1,20 ukurannya? Rata-rata 1,35. Tapi random prosesnya aja gitu. Oke. Oke. Next ini terakhir deh. Kan Kang Sufi juga motret ya. Betul. Motret analog kan. Ada saran nggak buat temen-temen nih yang baru mau main analog dan mau nge-drop filmnya ke jasa cuci di lab-lab kayak Sirka gini? Aku paling buat nyubi jangan malu nanya-nanya gitu. Karena pasti dilayanin sama semua lab. Entah lab kita, entah lab lain. Jangan sampai karena nggak mau nanya, coba loading nanti jadi cuci bersih gitu, nggak ke-expose. Kalau nggak bisa join sama komunitas, banyak komunitas. Entah di Bandung, di Jakarta. Apalagi di Bandung dari Senin sampai Minggu ada komunitasnya yang motret tiap pagi atau sore gitu. Jadi, buat temen-temen nyubi jangan malu nanya lah kayak gitu. Oke, mantap. Oke, thank you Kang Sufi ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan rencana-rencana ke depan Sirka mau dibikin lebih besar, mau dibikin cabang lagi. Semoga terlaksana ya Kang Sufi. Salam buat Ko Aram. Ko Aram. Pernyataan Ko Aram ya. Oke, owner-nya dari Sirka. Oke, thank you. Siap, thank you. Terima kasih.